Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Lenny Hikmatul Hasanah Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Mengenai percobaan bioakustik Nah, bagi yang penasaran Dengan percobaan bioakustik Mari kita simak video yang satu ini Nah, sebelum kita masuk ke percobaan Apa itu bioakustik? Nah, bioakustik berasal dari dua kata Yaitu bio dan akustik Dimana bio artinya hidup atau hayat Sedangkan akustik ialah kajian, getaran, dan bunyi Nah, jadi bioakustik adalah Suatu perubahan mekanik terhadap jad gas, jad cair, atau jad padat Yang sering menimbulkan gelombang bunyi Nah, pada percobaan bioakustik ini Mempunyai tujuan Dimana tujuan yang pertama Ialah mengetahui apa itu bioakustik Dua, mengukur tekanan bunyi Yang dihasilkan dari sumber kebisingan Dan tiga, mengukur tingkat kebisingan Pada suatu benda Dalam waktu tertentu Nah, alat dan bahan yang digunakan Dalam percobaan bioakustik ini Ialah smartphone Aplikasi sound meter Mesin cuci Sound musik Blender Pipas angin Dan keran air Nah, langkah-langkah percobaan bioakustik Yang pertama yaitu Aktifkan smartphone Lalu unduh aplikasi sound meter Pada flystore Dua, bukalah aplikasi sound meter Dan tiga Setelah aplikasi sound meter terbuka Dekatkan aplikasi tersebut Kepada objek yang ingin diukur kebisingannya Empat, lakukan percobaan tersebut Selama 15 detik dengan objek yang berbeda Dan lima, catat hasil pengukuran tersebut Kedalam tabel hasil percobaan Lalu enam, risetlah hasil data yang sudah didapatkan pada percobaan pertama Tujuh, lakukan kembali langkah nomor empat dengan sumber bising yang berbeda Nah, percobaan pertama disini mengukur tingkat kebisingan pada pengering mesin cuci Dan didapatkan nilai 5-6 desibel Lalu, percobaan kedua disini mengukur tingkat kebisingan pada sound musik Yang didapatkan hasil 8,2,6 desibel Percobaan ketiga disini mengukur tingkat kebisingan pada blender buah Dimana mendapatkan hasil 78,2 desibel Percobaan keempat ini mengukur kebisingan pada kipas angin Dengan waktu 15 detik Dan mendapatkan hasil 78,3 desibel Nah, percobaan kelima dan percobaan terakhir ini mengukur tingkat kebisingan pada keran air Dimana mendapatkan hasil 64,4 desibel Nah, didapatkan hasil pada percobaan bioakustik ini Bahwa tingkat kebisingan yang paling tinggi berada pada pengukuran di sound musik pada percobaan kedua Nah, teman-teman Sekian percobaan bioakustik pada kesempatan kali ini Terima kasih telah menyaksikan videonya Terima kasih telah menonton